Intro Bupati Moro Jambi Haja Masnah Busro melepas keberangkatan kafilah MTK Kabupaten Moro Jambi yang akan mengikuti ajang MTK tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Batanghari. Lepasan kafilah MTK ini dilaksanakan pada Jumat pagi di Pendopo, kantor Bupati Moro Jambi. Dalam kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua LPTK Kabupaten Moro Jambi yaitu Wakil Bupati Moro Jambi Bambang Bayu Suseno, Ketua Kontingen MTK yaitu Sekda Kabupaten Moro Jambi M. Fadil Arif, Forkopimda Kabupaten Moro Jambi, serta para OPD lingkup pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Dalam mengikuti MTK tingkat Provinsi Jambi tahun ini, pemerintah Kabupaten Moro Jambi menargetkan untuk meraih juara umum dengan moto Moro Jambi berprestasi, Moro Jambi juara umum. Seperti yang disampaikan Bupati Moro Jambi Masnah Busro kepada Tribrata TV Jambi, pemerintah Kabupaten Moro Jambi menargetkan juara umum dalam MTK tingkat Provinsi Jambi tahun ini, serta untuk memacu semangat para peserta MTK Kabupaten Moro Jambi. Bupati berjanji akan memberikan hadiah bonus bagi para juara yaitu akan diberangkatkan umroh ke Tanah Suci. Bupati juga menegaskan bahwa seluruh peserta MTK yang dikirim untuk mengikuti MTK tingkat Provinsi Jambi ini adalah putra-putri terbaik asli bumi Sailun Salimbai Kabupaten Moro Jambi, yang telah melalui persiapan matang dan panjang, serta diambil dari berbagai desa dan kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Alhamdulillah kami tadi barusan melepas para kevila dan ofisial untuk peserta dari Moro Jambi, harapan saya untuk MTK ini. Semoga nanti Moro Jambi bisa setidaknya jadi juara harapan, insya Allah dengan dukungan semua dari masyarakat dan berpindah beserta penggunaan Moro Jambi. Tahun ini kita tingkatkan semua di berbagai bidang untuk lomba-lomba, kita perketatkan juga, tadi saya bicarakan juga dengan para pendamping dan juga para pelatih, tolong minta dikonsentrasikan untuk benar-benar fit anak-anak kita yang nanti ikut lomba di pantang hari. Karena ini rata-rata anak-anak dari Moro Jambi semua, ada yang dari berbagai desa kita ambil, berbagai kejamatan kita ambil.